Intro Elkan Banggot menjanjikan di Liga Inggris Martin Paes tak sabar membela Timnas Manager Timnas resmi layangkan protes AFC beri respon kemenangan Timnas Qatar Pelatih Australia nantikan laga Timnas Sosok Majid Muhammad akan pimpin laga Timnas selanjutnya Justin Hapner selesai tampil starter langsung terbang ke Qatar Sima informasi selanjutnya sebagai berikut Intro 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 Back Team Nuts Indonesia, Elkan Banggot semakin menunjukkan eksistensinya di sepak bola Inggris di mana Elkan Banggot kembali berperan besar dalam pertandingan klubnya Bristol Rovers Diketahui Bristol Rovers menjalin laga lanjutan musim 2023-2024 ini Tim Elkan Banggot pun mampu meraih kemenangan dengan skor akhir 1-0 Elkan Banggot dimainkan sebagai starter pada laga ini Pemain berusia 21 tahun itu pun tampil solid Elkan Banggot yang didirikan dengan Taylor di lini belakang Bristol Rovers Ia berhasil tampil apik menahan gempuran sang lawan Ini adalah penampilan ke-12 Elkan Banggot sejak dipinjamkan ke Bristol Rovers pada musim dingin lalu Dimana Elkan Banggot mendapatkan apa yang ia inginkan saat ini yakni kesempatan bermain yang cukup Timnas Indonesia U23 akan menjadi laga kedua babak penisian grup api ala Asia U23 2024 melawan timnas Australia U23 Pertandingan ini akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha pada Kamis besok 18 April 2024 Wasid yang ditunjuk oleh FC untuk memimpin pertandingan ini adalah wasid asal Arab Saudi yakni Majid Muhammad Ya kabarnya wasid Majid ini pun memiliki kontroversi ketika memimpin laga di negaranya di Arab Saudi Majid pernah menjadi serotan saat memimpin laga antara Al Hilal melawan Al Sabab pada April 2023 lalu Saat itu Al Hilal keberatan atas keputusan Majid yang tak memberikan hadiah penalti kepada pemain Al Sabab yang melakukan pelanggaran Dikutip dari halaman gol Arab Majid pun juga pernah menimbulkan protes keras di Liga Kuwait saat memimpin pertandingan Bahkan ada yang sempat mengajukan surat protes pada Federasi Sepak Bola Kuwait Di sisi lain Majid terhitung aktif dalam memimpin pertandingan Total 69 kartu kuning, 1 kartu merah dari akumulisi kartu dan 2 kartu merah pun pernah diberikan oleh Majid Dia pun pernah memberikan 8 hadiah penalti dari 21 laga yang dipimpinnya Keeper keturunan yang sedang menjalani proses narusasi yakni Martin Paes Kini menunjukkan tekadnya untuk belajar bahasa Indonesia jelang tampil membela skuad Garuda Martin Paes adalah satu nama yang sedang menjalani proses untuk mendapatkan status WNI Ya, sejatinya ia mengurus bersama Tom Haya dan Ragnar Oratmangon Akan tetapi penjaga gawang bursa 25 tahun itu masih belum menyelesaikan proses narusasinya Dimana Martin Paes belum selesai disumpah WNI Hal itu dikarenakan kendala yang dialaminya terkait aturan FIFA Namun PSSI menegaskan keeper SJ Dallas itu tetap akan diproses dan diperjuangkan Kendati narusasinya terkendala, Martin Paes pun tetap menunjukkan bahwa dirinya punya tekad kuat Untuk membela tim nasi Indonesia Baru-baru ini ia membagikan momen sedang belajar bahasa Indonesia Tentu ini diperlukan agar dirinya bisa cepat beradaptasi ketika nantinya bergabung dengan skuad tim merah putih Ya, momen belajar bahasa Indonesia Martin Paes ini dibagikan via Instagram pribadinya Dimana Martin Paes belajar dengan aplikasi Duolingo Ya, adapunasi keeper kelahiran Belanda itu diharapkan bisa cepat segera rampung Agar dirinya bisa melakukan debut bulan Juni mendatang ketika tim nasi Indonesia Menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina Jika prosesnya selesai, maka Martin Paes akan menjadi amunisi baru yang menjanjikan bagi tim merah putih Apalagi skuad garuda saat ini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Manajer tim nasi Indonesia U23, Enri Irawan kini resmi melayangkan surat protes kepada Federasi Sepak Bola Asia Dimana hal tersebut mengenai kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov Serta wasit video far yakni Siva Korpu Udom yang dinilai merugikan garuda muda di lega melawan tim nasi Qatar U23 Ya, nama Nasrullah Kabirov sedang ramai diperbincangkan oleh netizen sepak bola Indonesia Pria asal Tajikistan tersebut dianggap sebagai dalang dibalik kekelahan tim nasi Indonesia U23 atas tim nasi Qatar U23 Senin malam kemarin Akan tetapi, manajer tim nasi U23, Enri Irawan menambahkan dimana ada satu nama lagi yang dianggap mendugikan tim nasi Indonesia U23 Ia adalah Siva Korpu Udom Wasit asal Thailand tersebut didugaskan sebagai wasit far dalam lega tersebut bersamaan dengan Nasrullah Kabirov Menurut Enri Irawan, Siva Korpu Udom dan Nasrullah Kabirov merugikan Indonesia Sehingga mereka resmi melayangkan protes kepada AFC Ya, Enri Irawan yakin protesnya tidak akan mengubah hasil pertandingan Namun Enri Irawan tetap melakukannya agar situasi seperti ini tidak terjadi lagi di pertandingan selanjutnya di ajang Piala Asia U23 2024 ini Di sisi lain, ternyata AFC disebut telah mengatur regulasi soal protes selama Piala Asia U23 berlangsung Dalam regulasi Piala Asia U23 itu tertera dalam pasal 55 soal protes Ya, sementara itu AFC dalam rilis resminya selesai pertandingan pun menuliskan bahwa Qatar U23 layak menang atas tim nasi Indonesia U23 Qatar U23 tampil apik hingga menang 2-0 melawan Indonesia di laga pembuka Piala Asia U23 Tulis AFC dikutip selesai 16 April 2024 Pelatih tim nasi Australia U23, Tony Fittmar mengaku akan menghormati lawan selanjutnya yakni tim nasi Indonesia U23 di pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 2024 ini Tony Fittmar tak menganggap remeh tim nasi Indonesia U23 meskipun Garuda muda kalah 2-0 di pertandingan pembuka grup A Ya, Tony Fittmar mewaspadi skuad Garuda muda dan menganggap laga tersebut menjadi pertandingan serius bagi Australia U23 Kerisian Tony Fittmar bukan tanpa alasan Menurutnya, tim nasi Indonesia U23 memiliki kelebihan karena dihuni oleh 13 nama yang disebut berpengalaman Hal itu disampaikan Tony Fittmar secara tersirat setelah menganggap Garuda muda punya banyak pemain dari tim nasi seniornya Tim nasi situasi ini tak dimiliki oleh tim nasi Australia U23 Menurut dia, tim nasi Indonesia U23 dihuni oleh banyak pemain yang pernah bermain di ajang Piala Asia 2023 yang lalu Kami menantikan Indonesia yang akan menjadi pertandingan yang sangat bagus 10 pemainnya ada di Piala Asia Senior Ini menjadi ujian nyata dan mereka tampil impresif di Piala Asia Senior pada Januari lalu Kata Tony Fittmar Rabu 17 April 2024 Dalam hal ini, Fittmar enggan meremehkan Garuda muda meskipun serah peringkat FIFA di level senior terpaut begitu jauh Juru taktik itu lebih memilih menghormati lawannya dan menilai pertandingan besok menjadi laga yang bagus Justin Hapner akhirnya merasakan debut sebagai starter di Syrizo Saka Jelang bergabung ke tim nasi Indonesia U23 yang berjuang di Piala Asia U23 2024 Syrizo Saka diketahui bertandang ke markas Marioka pada Rabu ini 17 April 2024 Dimana nama Justin Hapner masuk daftar starting susunan pemain yang sudah dirilis Menariknya, hal ini bisa menjadi laga Justin Hapner sebelum bergabung ke tim nasi Indonesia U23 Pasalnya, bank kursial 20 tahun itu masuk ke squad Piala Asia U23 2024 di Qatar Bisa jadi, Justin Hapner akan berangkat setelah pertandingan Syrizo Saka sore ini Dimana Justin Hapner diperkirakan langsung akan dipersiapkan untuk laga kursial selanjutnya Di sisi lain, memang kabarnya Justin Hapner akan dilepas oleh klubnya tepat pada tanggal 17 ini Rabu, bulan April 2024 ke tim nasi Indonesia U23 Tentu, patut dinantikan kedatangan sang pemain ini ke tim nasi Indonesia di Qatar nantinya Mengingat peran sang pemain bagi tim merah putih sejauh ini sangat memuaskan Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn